Walet besi jilid 15 tamat Dari sampingnya terdengar suara jeritan kesakitan tuliong Setelah itu jeritan panjang pembunuh beralis putih Yang memilukan Tidak lama kemudian, suara jeritan lengking tiatian palsu Nikoh ini menghembuskan nafas yang panjang dan berkata Omi Tohut, jaring takdir memang tidak rapat, namun tidak seorang pun yang bisa menembusnya Apa yang telah terjadi? Saat itu tiatian palsu memegang pegangan pisau di balik bajunya ketika cu siau tian ayah kandungnya tertawa panjang Dia mendelik garang ke arah Nikoh tidak berambut Dasar botak sialan umpatnya dalam hati, aku akan membuat bajumu menjadi merah hari ini Dia sudah memasang kuda-kuda bersiap untuk menerjang cepat ke arahnya Ketika tawa cu siau tian terhenti, dia tidak memperhatikan apa-apa lagi Yang ada dalam matanya hanyalah bayangan tubuh Nikoh Dia segera meneriakan jerit peperangan Dan menghentakan kaki belakangnya dengan kuat dan segera meluncur ke depan Dia berharap dia bisa melihat rasa takut yang mendalam pada mati Nikoh itu Oleh karena itu dia tidak lepas-lepasnya memandang kepala Nikoh itu Berharap dia menegadahkan kepala dan melihat matanya Harapannya terkabul Tidak berapa lama, Nikoh itu mengucapkan Om Itohut dan menegadahkan kepala Namun ternyata dia masih memejamkan matanya Tiatian palsu sempat bingung, apa-apaan ini umpatnya dalam hati Namun tiba-tiba saja dia membuka matanya Tiatian palsu sempat merasa kaget Metu Nikoh itu tampak bersinar terang bagaikan tahaya matahari Mendadak Nikoh ini menghilang dari pandangannya Tiatian palsu terpaksa menghentikan langkahnya Dia memandang berkeliling kebingungan berusaha mencari kemana Nikoh ini pergi Dia sempat melihat ayah kandungnya untuk membantunya menunjuk di mana Nikoh ini Tapi ternyata ayahnya pun sama-sama tampak kebingungan Belum lagi Tiatian palsu memaklumkan rasa bingungnya, dia bertambah gugup Entah mengapa ayahnya tiba-tiba gemetar ketakutan dan lalu tampak terhuyung-huyung tanpa sebab Dia bermaksud berjalan mendekati ayahnya untuk memeriksa apa yang salah dengan dirinya Mendadak Nikoh itu muncul di hadapannya Tiatian palsu sedikit merinding Dia tidak menyangka Nikoh memiliki kekuatan batin untuk menghilang dan muncul begitu saja Tapi dia merasa Nikoh itu tetap saja manusia biasa yang tidak bisa ilmu silat Karena itu dia kembali melaju menyerang Nikoh dengan menghunuskan pisau tajam yang masih dipegangnya Namun belum sempat pisau ini menembus dada musuhnya Tiba-tiba saja dia merasa ngilu yang dasyat di bagian tubuhnya Sebuah jeritan yang memilukan terlepas dari mulutnya Ternyata Cu Siao Tian ayahnya sendiri sudah berada di dekatnya dan menamcapkan sebatang jarum besi yang panjang ke dalam jalan darah mematikan di tubuhnya Tangan dan kakinya segera terkulai lemas, tidak memiliki tenaga untuk terus berdiri Dia segera ambruk ke tanah bagaikan seonggok daging tanpa tulang Mendadak Cu Siao Tian tampak sadar dari perbuatannya Dia lalu jatuh tersungkur di hadapannya dan menangis keras Tidak lama terdengar suara jeritan Tu Leong Dei susul dengan suara jeritan pembunuh beralis putih Setelah itu terdengar Nikoh berkata-kata Sedang kejadian yang dialami Cu Siao Tian adalah Dia sendiri merasa sekarang dia tidak mungkin kalah Semua orang sudah mempunyai lawannya masing-masing Dia hanya perlu menyaksikan pertarungan terakhir ini dan membantu bila dibutuhkan Dia tertawa panjang Setelah tawanya berakhir, dia melihat ketiga anak buahnya menyerang Dia melihat pertarungan seru antara Tu Leong dengan Boh Tan Ping Dan anaknya yang dijuluki Tia Tian yang melawan Nikoh Boh Tan Ping tampak kewalahan Sebelumnya dia memang sudah terkuras tenaganya ketika melawan Wee Kieh Hang di tempat tanpohai Namun Cu Siao Tian kaget ketika melihat anak kandungnya tiba-tiba kelimpungan di tengah lajunya menyerang Nikoh Boh Tan Ping sempat menoleh padanya meminta pertolongan Namun dia tidak menghiraukannya Dia ingin menolong anak kandungnya dulu menyerang Nikoh Dia melihat Nikoh berjalan mendekat Rasa takut yang mencekam mulai menggerogoti rasa percaya dirinya Rasa takutnya membuatnya terpaku dan tidak bisa bergerak kemana-mana Walaupun Nikoh ini sampai di hadapannya, dia tetap tidak bisa bergerak Dia hanya terus memandang padanya Omitohut Nikoh menegadahkan kepalanya Tatapan matanya bertemu dengan tatapan matu Nikoh Tiba-tiba saja matu Nikoh bersinar terang Dia langsung merasa pusing, mendadak semuanya menjadi gelap Gawat pikirnya dalam hati Ketika kesadarannya kembali pulih, dia melihat tiatian sedang dalam bahaya Nikoh sudah melesat menyerangnya dengan sebuah pisau tajam Segera dia melesat mencoba menyelamatkan putri kandungnya Dia mengeluarkan jarum besi yang selalu disembunyikannya Dan segera menusukan ke jalan darah penting Nikoh Dia sengaja memilih jalan darah yang tidak mematikan, tapi hanya membuat cacat dan melumpuhkan Dia tidak ingin menanggung dosa membunuh seorang Nikoh Nikoh itu langsung terjatuh dengan jeritan yang tajam, namun tiba-tiba dia berubah menjadi tiatian Cu siatian tertegun Pada awalnya dia tidak mengerti apa yang sudah terjadi Dia sangat menyayangi anak perempuan satu-satunya ini Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi Mendadak dia sadar Nikoh itu sudah menghipnotisnya agar dia menyangka bahwa tiatian yang diserangnya adalah Nikoh Dapat dikatakan dia sudah membuat cacat anaknya dengan tangannya sendiri Kepala cu siatian serasa pecah Dia membelalakan matanya sangat lebar dan jatuh lemas terduduk di lantai Hal terakhir yang didengarnya dengan sadar adalah kata-kata Nikoh Walaupun belum mulai bertarung, namun biboh tanping tampak sudah kehabisan tenaga Mukanya tampak sedikit pucat, dan sepertinya dia tidak terlalu berkonsentrasi menghadapi pertarungan Dia sedang mempertimbangkan sesuatu berulang-ulang Pikirannya itu tampak memberatkan hatinya Ini sangat jelas tergambarkan pada mukanya Tuliong segera melaju menyerang boh tanping Pisau kecil yang tajam segera melesat menuju dadanya Boh tanping sepertinya sedikit melamun Teriakan Tuliong yang mendadak membuatnya kembali sadar Dia berusaha menebaskan pedang gigi gergaji untuk menghindari serangan Traaang Seorang pendekar tangguh tetap bisa bertarung dengan baik walaupun sedang banyak pikiran Setelah pisau Tuliong terhempas ke sisi, dia segera menebaskan pedang gigi gergajinya ke arah Tuliong Namun dia sudah sangat letih Gerakannya tidak lagi lincah Tuliong bisa menghindari serangannya dengan sangat mudah Selagi boh tanping berusaha mengangkat pedang gigi gergajinya yang berat Tuliong sudah melangkah mendekat dan menekankan telapak tangannya ke dada lawannya Rasa linu yang dasyat segera menghantam dadanya Boh tanping mundur beberapa langkah Dia tahu dia tidak bisa terus bertarung seperti ini Dia segera memalingkan muka melihat Cu Siao Tian memohon bantuan Tapi tampaknya Cu Siao Tian tidak menghiraukan dirinya Dia sedang memalingkan muka dan melihat putri kandungnya Padahal dia sama sekali tidak diserang oleh Nikoh Boh tanping merasa kecewa Saking kecewanya, dia tidak memperhatikan Tuliong kembali menghajarnya dengan telapaknya Dia terlempar ke belakang sampai menabrak dinding Tuliong tidak melepaskannya begitu saja Sebentar saja dia sudah menempel lagi padanya dan berkata dengan jelas ke dalam telinganya Untuk apa kau terus membela Cu Siao Tian? Dia tidak memperdulikanmu lagi, kau tidak dilahirkan olehnya Setelah itu Tuliong sudah mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah leher Boh tanping Pisau itu menancap di tembok hanya meleset 1 cm dari kulit leharnya Tindakan ini disengaja oleh Tuliong Dia hanya memandang mati Boh tanping dalam-dalam Boh tanping terkulai lemas Tuliong segera memalingkan muka, membalikan tubuh dan berjalan menuju pembunuh beralis putih Pikiran mulai berkecamuk di dalam kepala Boh tanping Dia hanya setengah sadar ketika melihat tangan Tuliong yang terputus Dia bingung ketika Cu Siao Tian malah menusuk anaknya sendiri Tidak percaya kepala pembunuh beralis putih sudah tertancap sebuah pedang panjang Saya tidak melihat semua hal ini dengan mati kepalanya Dia tidak mungkin percaya Mendadak dia merasa jenuh dengan semua hal ini Setelah semua jeritan yang memilukan hati, dia mendengar Seng Nikoh berkata-kata Tawa Cu Siao Tian menggelegar keras, namun Tuliong tidak banyak memperhatikannya Rasa ngilu pada luka sayat di bahu kanannya masih terasa Namun dia sudah tidak menyimpan banyak dendam pada Boh tanping Dia tahu sebenarnya Boh tanping adalah orang yang baik Dia sudah membuktikan kesetiaannya Selama itu dia selalu setia pada Cu Siao Tian mantan majikannya Sayang dia tidak bisa merubah pandangannya seperti ku katanya dalam hati Walau demikian Tuliong masih berniat untuk mengalahkan Boh tanping dan membuatnya sadar Akhirnya Tawa Cu Siao Tian berhenti Semua orang melesat menyerang Tuliong juga tidak tinggal diam Dia pun segera melesat menuju Boh tanping Namun alangkah terkejutnya dia, Boh tanping hanya berdiri diam di tempat Sepertinya dia sedang melamun memikirkan sesuatu Bahkan sampai pisau Tuliong nyaris menusuk dadanya Dia tampak masih termenung Tuliong segera berteriak keras untuk menyadarkannya Setelah kembali sadar, Boh tanping tampak sangat kaget melihat Tuliong sudah sangat dekat Dia segera mengayunkan pedang gigi gergaji dan menepis pisau yang lesat menuju dadanya Traaang Tuliong bersyukur dia segera sadar sebelum terlambat Pedang gigi gergaji kembali berputar dan mengayun ke arahnya Dari pertarungan sengitnya dengan Boh tanping, Tuliong tahu sebenarnya ilmu silat Boh tanping sangat hebat Namun kali ini ayunan tebasan pedang gigi gergaji tampak serampangan Tuliong dapat menghindarinya dengan mudah Dia berkelit ke sebelah kiri dan menghentakkan kakinya serta melayangkan telapak tangan ke arah dadanya Boh tanping jelas sekali tidak siap menghadapi pertarungan kali ini Dia terpukul mundur beberapa langkah Dia menoleh pada Chu Xiao Tian meminta pertolongan Ternyata Chu Xiao Tian tidak menghiraukannya Tuliong tahu ini adalah kesempatan emas baginya untuk menyadarkan Boh tanping Dia kembali melaju cepat ke arahnya Sekali lagi telapaknya menghantam keras dadanya Boh tanping terpelanting keras dan menghantam tembok Kalau Tuliong sungguh ingin membunuhnya, sekarang dia sudah pasti mati Ini saatnya kata Tuliong dalam hati Dia segera melesat menuju Boh tanping, mendesaknya ke dinding sampai tidak bisa bergerak Tuliong berkata dengan jelas ke dalam telinganya Untuk apa kau terus membela Chu Xiao Tian? Dia tidak memperdulikanmu lagi, kau tidak dilahirkan olehnya Setelah itu Tuliong mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah leher Boh tanping Pisau itu menancap di tembok hanya melesat 1 cm dari kulit leharnya Tuliong memandang mata Boh tanping dalam-dalam Boh tanping terkulai lemas Tuliong berpikir bahwa dia sudah cukup melakukan apa yang dia bisa lakukan Apakah dia akan membuka lembaran hidup baru atau tetap mengabdi pada Chuang yang salah? Semuanya terserah pada Boh tanping Dia segera memalingkan muka, memalikan badan dan berjalan menuju pembunuh beralis putih Wie Kie Hang masih sangat muda Tuliong tidak yakin dia bisa menghadapi pembunuh beralis putih dengan baik Tuliong tidak bisa tinggal diam Dia harus menolongnya Pembunuh beralis putih sedang membelakanginya Dia tampak sedang bertarung sengit dengan Wie Kie Hang Wie Kie Hang tampaknya kewalahan menghadapinya Hingga suatu saat, Wie Kie Hang membuat kesalahan fatal Dia tidak berhasil memulihkan pertahanannya setelah gagal menyerang pembunuh beralis putih Tuliong melihat pembunuh beralis putih mengayunkan pedang menyerang pertahanan yang lemah Tuliong tahu, kalau dia tidak segera menolong Wie Kie Hang pasti kehilangan nyawanya Tuliong tidak berpikir panjang Dia segera melesat menuju pembunuh beralis putih Segera menjulurkan tangan kiri dan mencengkeram baunya Dia berseru keras Kie Hang hati-hati Pembunuh beralis putih tampak kaget Dia tidak menyangka ada orang di belakangnya Konsentrasi pembunuh beralis putih menjadi buyar sesaat Berkat bantuan Tuliong, Wie Kie Hang berhasil menghindar serangan Namun mendadak pembunuh beralis putih memutarkan tubuhnya dan langsung menebas bahu kiri Tuliong sampai putus Rasa sakit yang sangat tajam menyengat bahu Tuliong Dia berteriak keras dan berjalan terhuyung-huyung ke belakang Darah segar bermunkratan kemana-mana Dia mendengar Wie Kie Hang berteriak padanya Tuto aku Setelah itu pembunuh beralis putih pun ikut berteriak dengan suara sangat memilukan Sebelum tidak sadarkan diri, dia masih sempat mendengar Seng Nikoh berkata Amitaba, jaring takdir memang tidak rapat, namun tidak seorang pun yang bisa menembusnya Tubuh Wie Kie Hang masih terasa pegal Staminanya belum pulih setelah bertarung dengan Boh Tan Ting di kediaman pamantan Namun saat ini hal itu tidak diperhatikannya Hatinya yang panas dan emosinya yang ledak-ledak membuatnya ingin Membalaskan dendam pada pembunuh beralis putih secepatnya Cu Siao Tian tertawa panjang Wie Kie Hang sudah memasang ancang-ancang menyerang pembunuh beralis putih Dia tidak memperdulikan apa-apa lagi Matanya terus tertuju pada pedang milik ayahnya yang sekarang bersinar biru terang Ketika tawanya berhenti, Wie Kie Hang segera menjerit keras dan melesat cepat Berusaha menebas pembunuh beralis putih sampai terbelah menjadi dua Hiaaah Tampaknya pembunuh beralis putih juga sama bersemangatnya dengan dirinya Kedua pedang bentruk Sabetan-sabetan pedang berulang kali terjadi Terang 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 Pertama-tama, pembunuh beralis putih tampak terdesak mundur Wie Kie Hang merasa bahwa ilmu silat pembunuh beralis putih tidak sehebat yang dikatakan orang-orang Dia tidak mengerti mengapa ayahnya bisa terbunuh di bawah tangan orang yang seperti ini Dia lalu teringat semua orang yang sudah dibunuhnya Hiong Ki Yang diakagumi, Hui Tai Ya dan ayah angkatnya Leng So Hiang Semua membuat memosinya semakin berkobar, namun pikirannya semakin kalut Serangannya makin membabi buta Lama-kelamaan, tangan Wie Kie Hang mulai terasa pegal Wie Kie Hang sadar kalau dia belum siap menghadapi pembunuh beralis putih Dia harus beristirahat dulu beberapa saat untuk memulihkan tenaga Tapi dia tidak bisa mundur Mundur hanya berarti kematian baginya Setelah beberapa jurus, pembunuh beralis putih tampak menyeringai kejam Rupanya dia sedang memancing Wie Kie Hang untuk mengeluarkan sisa tenaga yang dimilikinya Sekarang Wie Kie Hang sudah kehabisan tenaga Saat itulah dia mulai menyerang maju Terang, 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 terang Semakin lama Wie Kie Hang semakin terdesak mundur Tidak sedikit serangan pembunuh beralis putih yang melukai berbagai tempat pada tubuhnya Wie Kie Hang mulai merasa kewalahan dia tahu dia harus membalikan situasi Dia berusaha memanfaatkan kesempatan yang ada untuk balas menyerang Matanya seolah-olah dibutakan oleh sinar biru pedang milik ayahnya Ketika berpikir seperti ini, sekilas sinar biru melesat ke arahnya Wie Kie Hang segera melemparkan tubuhnya ke pinggir menghindari serangan Setelah itu dia mengayunkan pedang sekuatnya ke arah pembunuh beralis putih Tidak disangka, pembunuh beralis putih menghindari serangannya dengan mudah Sekarang Wie Kie Hang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan Dia tidak sempat mengangkat pedang menutupi pertahanannya yang terbuka Pembunuh beralis putih segera mengambil kesempatan dan menebaskan pedang biru sekuatnya ke arahnya Wie Kie Hang tahu ini adalah akhir baginya Namun hal yang tidak disangka-sangka terjadi Saat itu Tu Leong berteriak padanya Akibat teriakan Tu Long konsentrasi pembunuh beralis putih puyar Wie Kie Hang mendapat kesempatan untuk menghindari serangan maut Dia sempat melihat pembunuh beralis putih memutarkan tubuh dan menebas tangan Tu Leong sampai putus Hatinya mendadak seperti ditusuk pedang yang tidak terlihat Hingga dia segera berteriak Emosi yang tadi sudah nyaris padam karena letih, mendadak meledak dengan kuat Ketika pembunuh beralis putih yang sedang membelakanginya Tanpa berpikir, dia segera menusukkan pedangnya pada kepala pembunuh beralis putih Pedang itu langsung masuk dari belakang kepala dan tembus sampai ke depan Pembunuh beralis putih menjerit keras dengan suara yang sangat memilukan Sekarang semuanya sudah berakhir Dem-dem semua orang sudah terbalaskan Dia pun sudah tidak ada tenaga terus berdiri Dia langsung jatuh berlutut dan terbaring di lantai seiring dengan suara seng nikoh yang berkata-kata Langit pagi berwarna biru cerah Tidak sedikit pun awan yang terlihat Angin pagi berhembus sepoi-sepoi membawa bau rumput yang menyegarkan Tidak terasa satu bulan sudah berlalu sejak kejadian yang memilukan di rumah buti acui Saat ini Wee Kie Hang sedang berlutut di depan pedang ayahnya yang tertancap di tanah Di belakangnya berdiri batu pusara yang bertuliskan kuburan Wee Cheng Di depannya menancap tiga batang depa yang terbakar dan menyebarkan bau harum Di sekelilingnya banyak buah-buahan yang sudah tertata rapi Suara kecau burung terdengar samar-samar di sela-sela pembacaan mantra oleh dua orang berpakaian putih yang juga berlutut di sebelah kiri dan kanannya Kedua orang ini adalah Boh Tan Ping dan Nikoh anak kandung Tiat Leong San Sekarang Boh Tan Ping tampak agak lucu karena dia telah kehilangan semua rambutnya Setelah terjadi pertarungan di kediaman bu Tiat Cui Boh Tan Ping menyadari kalau dia sudah mengabdi pada orang yang salah Itu yang sudah membuatnya risau pada pertarungan terakhir Untunglah Tuleong tidak membunuhnya sewaktu mendapat kesempatan Dia menyesali semua perbuatannya Setelah terkulai lemas, dia sempat ingin menggunakan pedang gigi gergajinya untuk mencabut nyawanya sendiri Untunglah Nikoh itu datang dan berlutut di sisinya Memujuknya dengan lembut untuk ikut dengannya pergi meninggalkan kehidupan duniawi Setelah beberapa lama, semua mantra pemberkatan kematian selesai dibacakan Wie Kie Hang segera berdiri Seseorang menepuk bahunya dari belakang Dia memalingkan kepala dan melihat Tuleong Dia mengenakan baju sutra tangan panjang Lengan baju kirinya dibiarkan menggantung kosong Paman Tan Pohai, pengurus Eng, dan banyak kerabat kenalan Wie Kie Hang ikut menghadiri upacara pemakanam ini Mereka semua berdiri dengan rapi di belakang Wie Kie Hang melihat mereka semua dan tersenyum Setelah upacara selesai dilakukan Tuleong dan Wie Kie Hang tampak berjalan berdua menyusuri tepian padang pemakaman Tuto aku, bagaimana luka bahumu? Sepertinya memang sudah takdirku kehilangan bahu kananku Walau Boh Tan Ping tidak berhasil memutuskannya Ternyata pembunuh beralis putih yang melakukannya Tapi tenang saja Walaupun masih belum terbiasa, namun luka ini sudah tidak begitu sakit Mereka berdua terdiam beberapa lama sambil meneruskan perjalanan menuruni bukit Bagaimana kabar Cu Tehaya? Sepertinya dia sudah tidak bisa dipanggil tuan besar lagi Entah apa yang sudah dilakukan Nikoh Tiatian, Cu Siaw Tian tanpa kehilangan akal sehatnya Setelah dia mengetahui anak kandungnya menjadi cacat karena perbuatannya sendiri Dia menjadi gila Sampai sekarang nasibnya belum jelas Aku pernah menawarkan untuk merawatnya Namun dia berkeras pergi seorang diri Katanya seseorang pernah melihatnya tinggal dalam sebuah rumah penampungan di luar kota Diam lagi Tidak lama tuh Leong melanjutkan ceritanya kau pingsan sangat lama Tidak aneh kau tidak mengetahui apa-apa setelah kejadian itu Rumah Bu Tiat Cui sempat disegel polisi Untunglah Boh Tan Ping menjelaskan pada mereka tentang duduk perkara yang sebenarnya Kalau tidak mungkin sekarang kita berdua sedang berada di seletahanan Padahal aku belum sempat melaksanakan permintaan ayah angkatku untuk pergi ke sana mencari informasi Tampaknya sekarang sudah tidak penting lagi Mereka berdua terus berjalan menuruni bukit Semua tamu yang menghadiri upacara pemakaman sudah pulang ke rumah masing-masing Tulong dan Wie Kie Hang menghabiskan sisa perjalanan mereka turun bukit dengan diam Di kaki bukit, kedua orang calon pendekta terlihat sedang berdiri menunggu mereka Pakaian mereka yang berwarna putih tampak berkibar menangkap angin sepoi yang bertiup Mereka tampak begitu suci di tengah kerunya hidup di kalangan dunia persilatan Wajah mereka berdua tampak berseri dan bercahaya Sepertinya hidup Yarawati sudah memberikan dampak yang positif bagi Boh Tan Ping Sebelumnya Tu Leong dan Wie Kie Hang tidak pernah melihatnya begitu tenang dan damai Setelah dekat, Boh Tan Ping segera membuka pembicaraan Tu Xiaoya, Wie Xiaoya, aku mohon pamit sekali lagi mohon maaf atas semua masalah yang sudah pernah aku lakukan pada kalian Paman Boh, Anda tidak usah sungkan Yang sudah lewat biarkanlah berlalu kata Tu Leong dengan ramah Yang penting adalah apa yang akan kita lakukan sekarang demi masa depan yang lebih baik Kata Wie Kie Hang sambil tersenyum Mereka meneruskan pembicaraan singkat Setelah beberapa lama, akhirnya keempat orang ini berpisah Tu Leong dan Wie Kie Hang mengantar kepergian mereka sambil melambaikan tangan Setelah bayangan tubuh mereka berdua hilang di telan bukit Tu Leong dan Wie Kie Hang kembali berjalan pulang Kie Hang, apa rencanamu sekarang? Sepertinya beberapa bulan ke depan aku akan sibuk mengurus persiapan pernikahanku Aku tidak akan mengucapkan selamat dulu Jangan lupa nanti memberikan undangan pernikahanmu padaku Tentu saja tu to aku, aku tidak akan lupa Tu Leong tersenyum Ngomong-ngomong, bagaimana kabar pak tua yang menyuguhkan teh bagi kita? Rasanya kau masih berhutang banyak uang padanya Tu Leong menepuk dahinya dengan tangan kanannya yang masih sehat Mereka berdua langsung tertawa Bersama-sama mereka berjalan menyusuri jalan setapak menjauh dari bukit pemakaman Langit berwarna biru cerah, matahari bersinar terang Ini adalah pemandangan yang bagus untuk memulai hidup yang baru Tamat Terima kasih telah menonton!